Intro Saudara pidana khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahanan dosen sekaligus Kepala Pusat Informasi dan Pangkalan Data Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Berinisial BS Tersangka ditahan atas dugaan korupsi internet di kampus UIN Suskaryau Setelah menjalani pemeriksaan penyidik Dosen sekaligus Kepala Pusat Informasi dan Pangkalan Data Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim UIN Suskaryau Inisial BS dan barang bukti Diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU Pidana Khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Kejari Pekanbaru Untuk dilakukan penahanan Penahanan tersangka dilakukan ke jari Setelah penyidik menemukan cukup bukti Atas dugaan korupsi pengadaan jaringan internet kampus Tahun 2020-2021 Yang dilakukan tersangka BS Kepala Kejari Pekanbaru Asep Sontani Sunaria mengatakan Tersangka BS akan ditahan selama 20 hari ke depan Di rumah tahanan negara Rutan Sialan Bungkuk Pekanbaru Kepala Kejari Pekanbaru Khususnya tim penyidik Dari bidang-bidang khusus Telah melimpahkan perkara Atas nama Tersangka BSN Itu kita limpahkan ke Tahap 2 istilahnya Pelimpahan Tersangka dan barang bukti Kita limpahkan tahap 2 Dari penyidik ke penutut umum Dan terlalu dilakukan penahanan Selama 20 hari ke depan Pak, ini ditahan di mana Pak? Ditahan di hutan Sialan Bungkuk Sialan Bungkuk Sialan Bungkuk Sialan Bungkuk Sialan Bungkuk Sialan Bungkuk Kejari menambahkan BS ditetapkan tersangka dugaan korupsi Jaringan internet di Uwinsus Karyau Dari pengembangan tersangka Ahmad Mujahidin Selaku mantan rektor Uwinsus Karyau Yang telah mendapatkan fonis pengadilan negeri Pekanbaru Ahad Laila Isnin melaporkan Dari pengembangan